Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih kabar kalian hari ini saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya dan tentunya siap untuk belajar hari ini hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 hidup rukun pada kelas 2 tema 1 hidup rukun di rumah pada pembelajaran yang bersama mari kita belajar bersama-sama coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini gambar berikut ini ada 4 gambar gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat menangis gambar gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini nah pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 1 di tema 1 ya anak-anak Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin nah kita baca ya adik-adik suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin Mutiara mendapatkan buku cerita Udin mendapatkan mainan Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin jadi disini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin adakah kata-kata yang dalam bacaan tadi kamu tidak tahu artinya anak-anak ada tidak anak-anak nah tadi dalam bacaan ada kata buah tangan dan buah hati apakah tangan dan hati kita punya buah seperti itu Pak ya atau mungkin bukan itu maksudnya anak-anak buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan lalu ungkapan itu apa ya artinya ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya nah jadi ungkapan itu memiliki arti anak-anak jadi setiap ungkapan itu ada artinya ya nah dalam bacaan tadi ada kata buah tangan buah tangan itu bukan tangan kita ada buahnya ya tetapi arti dari kata buah tangan itu adalah oleh-oleh lalu ada kata buah hati buah hati itu bukan hati kita ada buahnya ya tetapi arti dari kata buah hati itu adalah anak atau juga bisa diartikan dengan anak kesayangan nah begitu ya anak-anak jadi ungkapan itu ada artinya ya lalu lihat di sini ibu ada sebuah contoh kalimat yang di dalamnya ada kata ungkapan nah yang pertama ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan yang artinya ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh jadi buah tangan di sini artinya adalah oleh-oleh ya anak-anak nah yang kedua dio adalah buah hati orang tuanya yang artinya dio adalah anak dari orang tuanya buah hati di sini artinya adalah anak atau juga bisa diartikan dengan anak kesayangan nah jadi itu tadi tentang ungkapan jadi ungkapan itu belum arti sebenarnya memiliki arti yang lain anak-anak oke selanjutnya ibu sudah menyediakan persegi perlu diketahui satu persegi ini disebut juga satu satu nah jika ada sepuluh satuan disebut juga dengan puluhan kemudian kita ada satu puluhan dua puluhan disebut dengan dua puluh jika ada tiga puluhan disebut juga dengan tiga puluh coba kita buktikan dan mari kita hitung ada sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh enam puluh tujuh puluh empat puluh nah, kita perhatikan kemasalahan pertama disini seperti yang tadi kita sebut tadi Ada sepuluh puluhan berarti bernilai seratus nah, kemudian di sebelahnya ada tiga puluhan maka ia bernilai 30 Nah selanjutnya disini terdapat 7 satuan Maka ia berbilang 7 Sekarang mari kita jumlahkan bersama-sama 100 ditambah 30 ditambah 7 Sama dengan 137 Setelah itu kita cari lambang hilangnya yang terdapat di kantong sebelah sini Mari kita cari Wah ternyata ibu sudah menemukan lambang hilangnya dari permasalahan tadi Langsung saja kita tempelkan di sebelah sini Sudah makin paham ya Kalau belum dulu mari kita lanjutkan keadaan permasalahan kedua Nah permasalahan kedua ini berbeda dengan permasalahannya Disini yang diketahui dahulu adalah nama pilihannya Nah bagaimana ibu cara menyusun susunannya Langsung saja mari kita susun bersama-sama Maka yang kita pilih terlebih dahulu adalah satuannya Mari kita ke kolom satuannya Kita ambil sejumlah 3 Nah jika sudah kita tempel Mari kita pilih perusahaan yang sesuai dengan bilarannya Bilaran menunjukkan perusahaan ada 3 Yaitu 30 Langsung saja kita tempelkan di kolom Yang sini menunjukkan 300 Jadi ada 3 kapusan Langsung saja kita ambil repusahaan di kolomnya Dan 4 kapusan Maka sesunannya sudah menunjukkan 333 Kemudian diketahui juga ada yang namanya nama bilangan dan nambang bilangan Apa itu nama bilangan? Nama bilangan adalah suatu penyambutan dari nambang bilangan Nah, nama bilangan yaitu melambangkan nama bilangan tersebut Di sini juga ibu sediakan kolom nambang bilangan Dan nama bilangan yang kosong Tujuannya agar kalian dapat melengkapi kolom-kolom yang kosong tersebut Yang pertama diketahui nama bilangannya Nah, bagaimana penyebutan dari nama bilangan tersebut? Mari kita baca sama-sama Yaitu 431 Nah, nama bilangan dari 431 ini yang mana ya? Maka langsung saja kita pilih di kolom nama bilangan Ternyata nama bilangannya yang ini Nah, langsung saja kita tempelkan pada kolom nama bilangan Oke, permasalahan satu sudah selesai Kita lanjut ke permasalahan kedua Di sini berbeda dengan permasalahan kesan itu Nah, itu sekarang yang diketahui nama bilangannya Mari kita baca sama-sama 260 Lambang bilangan dari 260 itu bagaimana sih? Kita pilih di kolom nama bilangan Ternyata lambang bilangannya seperti ini Ayo kita tempelkan pada kolom lambang bilangan Oke, selanjutnya Permasalahan ketiga sama dengan permasalahan sebelumnya Yaitu yang diketahui nama bilangan Mari kita cari lambang bilangannya Nah, lambang bilangan 521 itu seperti apa sih? Ternyata nama bilangannya seperti ini Akhirnya sudah selesai permainan dalam media pembelajaran ini Mari kita sambung pengetahuan selanjutnya Mutiara gemar membaca buku Ia membaca berbagai jenis buku anak Ada buku cerita anak Ada buku pengetahuan Dan ada juga buku nyanyian Nah, dalam buku nyanyian Mutiara Terdapat lagu Peramah dan Sopan Ciptaan Padang Nah, di sini ada lagunya Yuk kita nyanyi sama-sama Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Handai dan taulan Hanya anak yang tak pernah bohong Rajin bekerja Rajin bekerja Peramah dan Sopan Lalu Peramah dan Sopan tadi Ada yang dinyanyikan pendek Dan ada yang dinyanyikan panjang Nah, sekarang kita akan mencari tahu Mana saja yang dinyanyikan panjang Dan mana saja yang dinyanyikan pendek Nah, untuk kalian mempelajari panjang dan pendek Nada pada lagu Kita lihat di sini Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek Dan berilah tanda strip pada bagian yang dinyanyikan panjang Seperti Bukannya congkak Nah, pada kata bu Bukan dan ninyanyikan pendek Jadi kita beri tanda tri Sedangkan pada kata congkak dan kak Kita beri tanda strip Karena nandanya panjang Oke, selanjutnya Bukannya sombong Nah, pada kata bu Bukan dan ninyanyikan pendek Jadi kita beri tanda titik Dan pada kata sombong dan nong Itu nadanya panjang Jadi kita beri tanda strip Begitu ya anak-anak Untuk pembelajaran kita hari ini Di tematik tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 Semoga pembelajaran kita pada hari ini Bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Dan itu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh